Sebuah pohon besar tumbang diterpah angin di jalanan istana desa dalam kaum kecematan Sambas, Rabu 20 Desember sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Pohon tumbang tersebut tidak menimbulkan korban, namun jaris menimpa rumah warga pemilik pengusaha mebel. Warga sekitar jalan istana kecematan Sambas sempat dihebohkan dengan pohon tumbang. Pohon yang terletak di areal pemakaman ini tumbang setelah diterpah angin kencang. Pohon yang cukup besar ini nyaris menimpa rumah warga jika tidak tersangkut di kabel listrik. Menurut saksi mata dari warga sekitar, pohon tumbang sempat mengejutkan karena warga sama sekali tidak mendengar adanya suara pohon tumbang. Tak beberapa lama kemudian, petugas PLN Kecematan Sambas sudah berada di lokasi dan segera menutup jalan untuk mengantisipasi kendaraan yang lewat. Hingga berita ini diturunkan, para petugas masih bekerja untuk memotong pohon dan memperbaiki kabel listrik yang sempat mengalami kerusakan akibat ditimpa pohon. Indra Nova, CSMTV mengabarkan.